Halo teman-teman, mau tahu tips and tricks cara meluskan surat lamaran dalam bahasa Inggris yang benar? Dan bagaimana dengan surat lamaran tersebut bisa membantu teman-teman diterima di perusahaan multinasional? Lalu ingin tahu cara menjawab pertanyaan-pertanyaan tentang ide pokok dan detail lainnya dalam topik surat lamaran kerja atau application letter or cover letter? So don't go anywhere, let's check this out! Oke, tadi di awal Miss bilang cara menuliskan atau cara tahu cara menuliskan application letter Dan sebetulnya apa sih perbedaan antara application letter and cover letter itself? Banyak yang bingung karena mungkin di iklan loang kerja ada yang minta application letter But most they will find, they will ask about cover letter Cover letter jangan mikir surat sampul surat ya, anda harus hati-hati di sini ya teman-teman Now we'll talk about application letter first The first is it's a much longer and more detailed explanation Jadi dia tuh biasanya surat aplikasi ini tuh pada dasarnya lebih detail dan bisa sampai 2-3 halaman ya Tergantung requirement dari si penerima kerjanya Dan biasanya application letter ini digunakan untuk melamar kerja, juga magang, dan juga beasiswa Makanya dia bisa lebih panjang And not necessary to attach with CV or resume Jadi nggak harus apa ya, nggak harus dikasih lampiran CV atau resume Atau rewind hidup Nah kalau yang cover letter disini It is much shorter explanation Lebih singkat, padat Dan memang biasa digunakan untuk melamar kerja Biasa dipakai untuk melamar kerja disini Makanya kalau di iklan-iklan loang kerja itu bilang You need to send cover letter with CV or resume Dan harus melampirkan CV atau resume Melampirkan CV atau resume disini itu riwayat hidup ya Biasanya in one vacancy Di satu iklan loang kerja Minta dari SD riwayatnya ya Baik itu pekerjaan, pendidikan, achievement, and so on and so forth Dan lain-lain Nah sebetulnya bedanya apa sih CV atau resume ini ya Kalau CV itu sebetulnya Masing-masing artinya riwayat hidup teman-teman Tapi kalau CV itu dipakai buat di British English Jadi style-nya British English Mereka menamai riwayat hidup itu dengan CV But then for resume itu American English Ingat ya dalam bahasa Inggris kita ada two different styles Ya terutama di penggunaan kata, pelafalan, dan lainnya Oke sekarang kita bahas lebih detail ya teman-teman semua Kita akan bahas dari contoh surat lamaran berikut ini It's taking from the learnenglishbrotishcouncil.com ya Contoh surat ini Nah yang harus benar-benar memperhatikan Yaitu pada opening and closing salutations Ini terutama ini kan lebih ke formal letter ya Jadi kita harus tahu perbedaannya Jika dimulai dengan dear sir or madam Ini menunjukkan bahwa teman-teman tidak tahu nama penerima surat Nah biasanya dimulai dengan sir or madam lebih general Dan ditutup dengan yours faithfully Jadi ada versi lainnya nanti saya jelaskan di slide berikutnya ya Kemudian ada namanya opening paragraph atau introductory paragraph disini Teman-teman itu diminta untuk menunjukkan nih Oh your intentions of writing this letter Apa sih tujuannya teman-teman menuliskan surat ini gitu ya So you need to show your intentions On the purple highlighted sentence here Seperti yang di highlight disini ya I'm writing to you to express interest in the voluntary work placement Gitu ya voluntary work placement Jadi dia mengungkapkan gitu menulis buat Ngelamar kerjalah di bidang tersebut Seperti which I saw advertised on your website Jadi seperti yang diiklankan di website Jadi kita juga harus kasih tahu dimana nih kita dapat Loan kerja ini Kemudian we have here Di second paragraph ini Lebih ke arah kayak background Yang umumnya sih hanya kayak Your intentionnya sama Kualifikasi teman-teman Tapi bisa juga membahas Apa sih background yang membuat teman-teman Melamar posisi tersebut Nah kayak disini kan dia jelasin Karena backgroundnya dia memang pengen jadi Misalnya veterinary Veterinaryan, dokter hewan Dan segala macamnya Nah kalau dalam satu paragraph Teman-teman ada beberapa informasi pendukung Jangan lupa ditambahkan kalimat konjunksi Kayak as you will see In addition to this Nah ini tambah-tambah seperti ini Untuk Nggak seperti cuman kumpulan kalimat ya Tapi Ada penghubungnya antar kalimat And then last Paragraph of the body paragraph Ini baru dijelaskan kualifikasi teman-teman Biasanya membericarakan Kualitas misalnya Hardworking Punctual Able to work in team Nah biasanya kayak gitu-gitu dijelaskan Sekaligus Biasanya juga achievementnya Tapi tidak harus selalu detail Karena detailnya Si Yang HR-nya biasanya Itu yang bagian Cari orangnya ya Recruitingnya itu Lihat di CV Atau di resumenya Nah ini ada closing Statement I'm an ideal candidate So you try to Assure them that You are the best Candidate for this job Ini adalah Kalian adalah Orang yang tepat untuk Kerja di tempat mereka gitu ya Dan juga ini yang sering banget ya Kita tutup closing statement Sebelum closing salutation Which is I look forward to hearing from you Nah ini teman-teman harus ketahui Ini frase yang sering dipakai Mungkin banyak yang nanya ya Kenapa kalau to pakai verb in Bukan ya to itu pakai verb satu mis Nah disini teman-teman itu I look forward to hearing from you Itu udah jadi satu paket Dan memang I look forward to itu Diikuti dengan verb in Atau noun phrase Atau noun ya Jadi ketika ada verbnya Terus pasti verb in Itu contoh kasus khusus Untuk dengan frase I look forward to Oke Don't forget to have your signature here And then your full name Nah kita Oh ini ada juga contoh keduanya Bentuknya dalam bentuk email Nah ini ada namanya ya Dear Mr. Kelly Yang kalau tadi sebelumnya Tidak tahu namanya Kalau sekarang tahu Nah kalau sudah tahu Biasa ditutup dengan best regards Atau your sincerely Itu menunjukkan bahwa tahu Dan cukup kenal Cukup kenal dengan nama Walaupun belum tentu Sudah pernah ketemu Yang penting tahu namanya Nah tadi kan I'm writing in response I'm writing to apply Pasti selalu dibuka seperti itu ya teman-teman Nah ini yang lebih singkat ya I have five missing experience Experience Qualifications Good communication skills So every single ability that you have Semua kemampuan yang kalian punya Prestasi Pengalaman Secara general Disebutkan disini CV My background and qualifications And I look forward to hearing from you soon Nah ini misalnya dikasih perbedaan-perbedaannya ya Nah ini untuk penguat teman-teman semua Untuk lebih tahu yang maksud Itu gimana sih yang di opening sama closing Jadi teman-teman itu kalau misalnya sudah tahu namanya Bedakan person surname disini Ya Dear Mr. Siregar Misalnya namanya Anton Siregar Biasanya hanya surname-nya saja Tapi di Indonesia mungkin bisa juga Di beberapa konteks tertentu bisa full name-nya gitu ya Dan karena Di Indonesia itu kita Tidak semua punya surname Ya kayak saya surname misalnya Mollidia Rahmi Nah itu saya nggak punya surname-nya Nggak punya family name-nya Family name-nya yang tidak Saya tuliskan di Di Nama saya Maka Biasanya full name Miss Mollidia Rahmi Tapi kalau ada surname-nya Ya Itu bisa tulis di Mr. Siregar Mr. Siregar gitu ya Dan Ketika sudah tahu namanya Di close-nya dengan Your sensually Itu British English style Dan sensually yours Atau sensually yours Dan itu American English style Atau tadi Best regards Ya Seperti itu Sedangkan Kalau kita nggak tahu namanya Bisa kayak tadi Dear sir or madam Dan closing-nya dengan Yours Faithfully with be Jadi yang depannya yours itu Semua adalah British English And then Faithfully yours Itu American English Jadi Kenapa penting tahu Style-nya Ketika nanti teman-teman kerja When you later work In a multinational company Or if you have Later your own company Have a partnership With the purchase companies American company And you send the proposals Along with the Proposal or some Kind of application letter To them Biasanya mau kayak mau Lama kerja ke tempat tersebut Dan tahu background-nya Oh ini company dari Orang-orang Inggris Ini company-nya orang Amerika So you can use This kind of pattern Jadi bisa Disesuaikan Oke Next Nah ini tips untuk Membuat Surat Laman kerja Make sure you Need to be specific In the subject Jadi nggak perlu lah Di awal itu jelas banget Jadi Jangan Jangan kebalik ya Jangan ngomongin background-nya dulu Baru ke Akhirnya kayak mengerucut Makalah dari itulah Saya memilih nih Nggak Itu nanti Setelah kalian bener-bener Opennya Interdactor di Pak Gavi Itu jelas Oh ini saya mau Saya menuliskan surat teman ini I'm writing This in response With your Job advertisement On bla 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 As Apa I would like to fill in What The positions of Secretary In your company Nah itu jelas Seperti tadi Jomis bilang Begin and end letter Appropriately Ketahui bahwa nih Memang lebih British style Atau American style Kalau memang tidak ada Mis itu Multinasionalnya Kayaknya general ya Bisa Pilih salah satu Whether you don't have British English style Or American English style And yes Say where you saw The advertisements And here like What I mentioned earlier I'm writing In response with And so on And so forth Kemudian Short paragraph ya Kemudian Paragraph selanjutnya Your education Your qualifications Your experience And skills Yang tadi contoh kedua Itu ringkas Padat Attach CV CV tadi British English Resume Ini bacanya resume Jadi dia diambil Dari bahasa Perancis Bukan yang resume Satu lagi ya Itu resume Itu nya kan Kita balik lagi nonton Kita mengulang kembali Ini resume Me Resume Jadi ada Pronunciation French pronunciation Dan terakhir You end by I look forward to hearing From you soon Or I hope to hear From you soon To show that They are looking forward To I mean They're looking forward To We're looking forward To The response Of the application letter Nah Here are some expressions Nah ini bisa digunakan Bisa jadi template Buat teman-teman Oh iya nih Variasinya Silahkan Nanti bisa ada tugas Menuliskan surat lamaran kerja Atau Memang teman-teman pakai sendiri Bisa silahkan Di screenshot Summary comment nya Find this information useful I'll be very grateful For your assistant In this matter Jadi terakhir-terakhir Misalnya I will be very grateful If I am given a chance To work in this prestigious Company And expressions Don't closing the letter I look forward to hearing From you I'll forward to A great news Nah sekarang Kita Buat contoh soal Bahas-bahas Contoh soal Soal dengan Application letter ini Tidak hanya Untuk anak SMA Saja kelas 12 Karena materinya Tentang application letter Tapi juga Ini satu soal Yang sering ditemukan Di TOEIC TOEIC itu Biasanya Semacam Tes yang semacam Tufel Tapi fokus Untuk mereka Memang yang akan Bekerja Dan di luar negeri Itu kadang Salah satu Requirement nya Adalah nilai TOEIC Dan para K-popers Kalau di Korea Itu malah Mereka lebih Concern dengan Nilai TOEIC Ya Kayak si RM BTS RM BTS Dan beberapa Aktor Singer lainnya Yang nilai-nilai TOEICnya Juga fantastis Ya Nah Itu TOEIC Dan juga Atau IELTS General English General Module Yang memang Mau ngambilnya TOEIC versi IELTS nya Gitu Jadi ini Soal Contoh soalnya Berapa Contoh soal Yang memang Sering Sering diulang Ya Sering Jenis pertanyaannya Sering diulang Dan I'm gonna give you The tips and tricks On how to answer it Ya Nah Pertanyaan pertama Yaitu Talking about The main idea This is easy Yet tricky Questions Ini tuh mudah Tapi Menantang Menjebak Kalau teman-teman Tidak hati-hati It looks easy Ya Kalau lihat dari pertanyaannya Ini tekstnya Ngomongin apa sih Tekstnya ini Menjelaskan si Writernya Mau apa sih Gitu Ayo Coba dijawab dulu Teman-teman Saya kasih waktu 30 detik Sampai 1 menit Ah Sampai 30 detik Pasti bisa jawab Ya Nah Kayak-kayak jawabannya Teman-teman Coba saya tebak dulu Ya Banyak pasti teman-teman Menyangka Jawabannya Yang A Do voluntary work Unfortunately That's not the answer Itu bukan jawabannya Kenapa bukan jawabannya Mungkin teman-teman Lihat Oh disini Voluntary work Voluntary so pasti jawabannya Voluntary Tapi voluntary work Dimana Karena ini terlalu general Memang main idea itu General ya Tapi kalau ada Pilihannya yang general Dan sedikit mengerucut Ke fokusnya Tulisannya Tekstnya itu Itu yang dipilih Sampai kira-kira General Tapi mengerucut Ke Yang tertera disitu Yes Very good It's B Yang B Yang Bravo Kenapa yang Bravo Karena selain volunteer Di sini kan Yang terus diulang Kata kunci yang terus diulang Yang ngomongnya Animal sanctuary And then you have here Animals Jadi It keeps repeated Diulang Terus sampai yang Terakhir pun Dia ngomongin Tentang animal So it's being Volunteered in animal center Nah teman-teman Jangan berharap Untuk level advance Level SMA ke atas Toic Nanti juga AKM Bahwa opsi itu Pasti Kata-katanya Sama persis Dengan yang ada Di teks That's a big no-no You are no longer A primary school students Bukannya Next day Awal-awal Untuk kenal Bahasa Inggris Kalau itu memang Dikasih lead in-nya Mereka harus sama persis Opsinya Dengan di teks Tapi Di soal-soal yang ada Toic AKM Dan lain-lainnya Itu pasti Diparafrase Parafrase itu apa Nanti cek ya Di video Miss Yang terdahulu Parafrase itu Terdiri dari apa saja Atau bisa lihat Di card sini Atau di playlist Belajar Bahasa Inggris Di channel Miss ini Nah Salah satunya Parafrase itu Adalah sinonim Jadi sinonimnya Nih Nggak selamanya Di sampersis Kayak gini kan Sanctuary itu Lebih ke pusat Hewan ya Jadi kita bisa bilang Animal Center Be volunteer in animal center Itu udah General Dia ingin menjadi volunteer Dan memang tertera Di first paragraph Dan di animal center Kalau hanya Volunteer work saja Itu memang sangat general Tapi Nggak spesifik Dia fokusnya Ke voluntary work Di bagian apa Oke Yang pasti Kalau A-level Veterinarian And feed animal Voluntarily Ini itu Tidak Dijelaskan Sampai akhir A-level Hanya disebutkan Di sini saja Terus Veterinarian Dan juga sini Hanya sebentar Menjadi dokter hewan Dan feed animal Voluntarily Feed animal Apakah memang Hanya feed saja Tapi ada Cleaning Exercise Jadi ini terlalu detail Kita cari yang lebih general Tapi tetap Ambil Inti serinya apa Maksudnya gini Generalnya kan Voluntary work Voluntary worknya Dalam bidang apa Karena disini Seperti tadi Miss bilang Ada dua kata kunci Yang terus menerus Dijelaskan Dari awal Sampai akhir Itu benar-benar Harus di pay attention Untuk mereka Nanti yang mau ujian TOEIC Dan ulangan harian And other Final test And so on and so forth And the second one We have Nah which is of the phone Is not the motivation Of the writer To apply for the job Oke Apa sih Yang Bukan motivasi Dari penulis ini Untuk Apply for the job Itu apa Ya apa Karena I'm gonna give you time Ya kalau teman-teman Baca hati-hati ya Misalnya To be the doctor of animal Maksudnya veterinarian Dokter hewan Disini kan demikian Dia veterinary Ya Dan kehewanan Terus Animal sanctuary Sebelumnya Dia kan juga Menolong The dog's house Your Uncle's Barnnya Uncle's farmsnya Gitu Kemudian A chance to obtain New skills Itu teman-teman Bisa lihat disini Gitu Ya Tapi kita gak ada penjelasan Kalau dia memang Reasonnya Karena oh iya Being A volunteer In this animal century To bring me Bring me Fortunes Gitu Ya Duit banyak Gak Gak dijelaskan Oke So Kalau di dalam Ais ada Not Not given Tapi ini Not ini Tidak disebutkan Disitu Dan tidak ketemu Nah last question Ini sering banget Biasanya Huruf Kata Ya Maksudnya References Oh sorry Menebak kata Menebak arti kata Yang reinforce Enhance on experience Ini ya This hands on experience Has reinforced Nah Ini hindeh Buat teman-teman Untuk jawab Bahwa Kata-kata reinforce Jangan sekali Teman-teman Menebak Kata itu Hanya Langsung Di transfer Tidak Tapi harus Dimasukkan Ke konteks Kalimatnya Begini kan This hands on experience Has reinforced My decision To seek a career Working with animals Jadi kalau bisa Dibaca dalam satu Kalimatnya itu Apa ya Kira-kira Arti dari Si kata-kata ini Karena Tidak selamanya Arti yang sebenarnya itu Dipakai di teks tersebut Maksudnya dalam konteks Teks tersebut Berbeda Jadi berbeda Artinya Dan yang kedua Hati-hati yang Pelafalannya Hampir mirip Itu juga jebakan Ya Yang mana Yes Very good Is support Ya Support Or Strengthen Emphasize Menekankan Mendukung Keinginan saya Atau keputus saya Keputusan saya Untuk menjadi Atau bekerja Di bidang Yang berkaitan Dengan Hewan Kalau Orang mungkin 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 Force Karena dari Inforce Force itu Memaksakan Nah Beda lagi Oke Right That's all for today Everyone I do hope These Explanations Helps you a lot For your Daily test Preparations And TOEIC And Leta If you wanna write The application Leta For your job For the job That you're looking for Or for your Letter of motivation We're gonna have That session Later though Actually But At least Disini Bisa ngebantu That's all Uniform Miss Moise Singles I See you And I See you Later Bye Bye Oh Yeah Don't forget To subscribe Like And comment Bye 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 Bye